Ini kita baru selesai bronis, thank you so much Buat teman-teman yang sudah ngejauhin HPC, berdua-dua-dua ngejauhi Terima kasih Rian, thank you so much Aku sama Dina Hari ini kita baru selesai bronis Thank you so much Buat teman-teman yang sudah ngejauhin Happy Birthday Udah nonton bronis tadi Terima kasih Rian Thank you so much Aku lagi sama Andina Andina tadi seru banget Di rumahnya Pegang deh Di rumahnya Tadi ada Nobar ya Din Iya di rumah ada Nobar Seneng banget liatnya Gak nyangka se-antusias itu warga Palembang buat Iun pegang Iun Iun pegang Iun Nah gini Iun bagus Iun, pegang Iun jangan males Iun Iun mundur dikit gak apa-apa Hah? Gini gak bagus Gini bagus Gini kita maju Andin biar bisa live Kamu bisa di zoom Kamu bisa di zoom Kak? Zoom bisa tapi zoom Gini aja Gini aja nih Oke Oke jadi akhirnya aku sama Andina Julie udah gak ngumpet-ngumpet lagi Ya Din Iya Kita udah bisa keluar bareng Tadinya kalo Sini ketengah Din Nah Ya Allah Dina tangan lu kecil banget Tangan gue gede deh kayaknya langsung Tadinya tuh dari 3 bulan lalu Dina selalu kalo pergi Kita kucing-kucingan ya Iya Pakai masker Pakai kacamata Apalagi pas kemarin di Bali Tegang banget Selamat tolong Terima kasih Oke Aku sekarang mau ngajak kalian Buat bisa ngobrol sama Andina Mau nanya apa aja boleh Lo sambil liat handphone lo dong Jadi lo bisa bacain pertanyaannya Ini Ntar masuk Kecilin Dikecilin suaranya Yes Kita ngobrol-ngobrol sama Andina Kalian mau tanya apa ya Mayat you Ivan Carlo tuh Carlo Ceca Carlo eller Estados Carlo ou Carlo hai Carlo Hello, this is my new queen, her name is Andina, Carlo ini kalau gak salah, kemarin itu dia support Miss Grand, apa ya? Peru. Peru, Peru, ya. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram kamu apa, Dina? Andina underscore. Tingginya berapa, Kak Andina? Tinggi aku 182 cm. Aku gak ditanya tingginya berapa. Ada Kak, tuh ada Erika Al Amin juga nonton. Erika Al Amin. Fashion stylist ternama. Fashion stylist ulala. Berat badan deh, berat badan. Berat badan aku sekarang 52. 52, tapi disuruh ayah 50 ya? Iya, sudah 50. Terus, siapa lagi? Siapa lagi? Enggak, lu miring lagi, jadi jelas. Kayaknya kamera mainnya lelah sih. Gak tau gak gini banget. Iya, iya, iya. Terus? Antuk, dari Carlo Andina, Peru will always support you. Oh, wow. Dari Peru. Ya, terima kasih so much. Zodiacnya apa, Kak? Andina dulu pernah jadi pas Kibra ya? Iya, aku. Tuh ada yang nanya tuh. Aku alhamdulillah kemarin terpilih sebagai pas Kibra ke Kabupaten Muraynim tahun 2017. Tuh. Megang apa, Dina? Aku kemarin dapat pendamping bagi. Alhamdulillah. Wow. Ada gilang tuh kangen banget sama kalian. Kan tadi abis ketemu, mbak. Baby-nya gak dibawa, baby-nya di rumah. Kemarin baby-nya kemau sama Dina ya? Iya. Kemarin. Umur banget. Umur berapa, Dina? Aku umur 20 tahun. 20 tahun. Mukanya mirip Kak Bunga katanya. Ada yang, ini ada orang Palembang nih. Apa? Kak Dina, Kak cubo ngomong bahasa Palembang dong biar makin berkibar. Halo, wang Palembang. Kenalin aku, Andina. Aku asli Palembang. Gadis Muraynim. Asing. Gadis Gelumbang yang tepatnya. Salam kenal ya. Makasih atas dukungan kalian. Tuh aku. Aku haram tuh kedepannya. Semoga tetap support dan tetap selalu dukung aku. Jadi tadi di rumah tuh ada nobar? Iya, di rumah tadi ada nobar. Rame banget. Berarti Andina tuh ngasih liat ke aku gini, Kak, tadi di rumah ada nobar. Aku bilang, posting dong. Gak apa-apa, Kak. Justru gak apa-apa ya, Din. Karena aku tuh suka segala sesuatu yang natural. Karena kita itu kan gak bisa kita itu bagus, gak bisa kita itu terkenal, gak bisa kita itu jadi cantik dengan usaha kita sendiri. Karena vagin lovers, followers, tuh. Jadi bisa dibilang, Dinah sekarang udah punya masyarakat juga. Jadi harus bisa menyenangkan hati semua orang. Walaupun terkadang kita gak bisa menyenangkan hati semua orang ya. Tapi kita selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati semua orang. Kandina gak suka makan. Apalagi. Padahal karena Andina badannya bagus pada nanya. Kandina gak suka makan, ya, Kak. Kami, Kak Igun makan mulu gak? Makan mulu. Dan aku tuh tipikal orang yang suka makan, ya, Kak. Makan aku tuh banyak sebenarnya. Tapi kayak mungkin emang bawaan badan begini, Kak. Kandina profesi sebelumnya apa? Profesinya apa, De? Profesi aku, aku mahasiswi, dan di waktu senggang kuliah aku juga modeling di Palembang. Dan baru beberapa bulan yang lalu aku kayak masuk dunia modeling di Jakarta. Jadi Andina itu tadinya ikut miskren mau cuti. Tapi sama aku gak boleh, Din. Jadi harus tetap kuliah. Jadi aku tuh pengen, Din, kesehariannya tuh padat, gitu. Ada kuliahnya, ada trainingnya, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi gak boleh tuh yang namanya cuti-cuti. Malah Kak Igun pengen lebih cepat kuliahnya, beres. Jadi kan bisa lebih cepat, gitu. Apa lagi? Kak Igun Sapa, oke. Semuanya hai. Dinah, dari photoshoot, kemarin kita udah bikin beberapa photoshoot. Dinah paling suka atau ngerasa yang paling kayak memorable banget photoshoot yang pas dimana? Yang paling memorable banget itu yang terakhir. Yang di Bali, ya. Kemarin kita foto di Bali. Nanti akan kita keluarin. Kita foto shoot- shoot, ya. Shoot- shoot, ya. Jadi, tadinya lumayan tegang karena hujan, ya, De? Iya, pertama tegang karena hujan. Takut cuacanya, ya, Kak. Iya, jadi takutnya kita gak jadi foto. Udah makeup, udah rambut. Udah makeup, udah rambut. Eh, tau-tau, terang. Tuh, Dinah harus lebih ngondek. Tenang, Dinah dikelilingin sama cong-cong semuanya dari kecil. Jadi dia sudah terbiasa. Ya, nah, sekarang Dinah ini punya ibu angkat namanya Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni. Nah, panggilannya apa berarti? Mak Yuni, ya. Jangan, Mak Yuni. Jangan, ada maknya dong. Bunda Yuni. Bunda Yuni. Jangan, jangan. Bunda, Bunda. Jangan, Bunda. Mam aja, Mam. Mam. Oh, Mam. Gitu. Jadi gue ada pendiri gue sendiri, jadi. Crowning moment kapan? Crowning moment kita lagi nunggu. Aku sih lagi nunggu crown-nya Dinah jadi. Jadi aku mau Dinah langsung pakai crown yang baru. Terima kasih. Happy birthday-nya. Ngondeka tunggal Ika katanya. Ya, nah, tenang, Ci. Tolong, ya. Tenang, dia sudah terbiasa. Halo, Dinah. Oh, ini ada Ibu Heti, Fa. Halo, Ibu Heti, Fa. Salam kenal. Dinah terfollow Ibu Heti, ya. Iya, siap. Jadi, Dinah itu kan nggak pernah punya Instagram dengan follower yang banyak. Jadi, tadi pagi, abis di lounge, handphonenya langsung hang. Selamat ulang tahun buat Mas Ivan. Terima kasih Ibu Heti, terima kasih banyak ucapannya, terima kasih. Hai, Purwakarta. Tadi gimana ada di Brownies, Tim? Senang, tapi tadi agak deg-degan ya, Kak, baru pertama kali masuk TV nih. Ya kan? Tapi kayak, overall, aku senang banget. Bisa diundang di Brownies, bisa kayak memperkenalkan diri aku dengan yang baru gitu ya, Kak. Hidup baru gitu. Jadi, ya, karena sebagai Miss Grant harus dekat dengan dunia entertainment. Karena Kak Igun kan ada di dunia entertainment. Jadi, Dinah mungkin diundang untuk nyanyi, karena suara Dinah bagus banget, gitu kan. Jadi, kita jadikan televisi sebagai wadah dan tempat Dinah buat belajar juga, gitu. Nah, kemarin sempat ke Spill kan, Dinah nyanyi kan? Iya. Nah, jadi Dinah itu, kalau di Palembang, nyanyi-nyanyi di mana, Din? Aku, kalau di Palembang, aku ada band, dan aku sering kayak nyanyi di kafe, dan terus, kalau ada Iban-Iban Lomba Festival Band, dan terus segala macam, aku sering ikut. Oh, gitu. Jadi, awalnya Dinah itu punya cita-cita jadi penyanyi, guys. Nanti kapan-kapan, kenalin Kak Igun sama teman-teman band-nya. Bisa kita bikin syuting cover-cover lagu. Lucu kan? Buat seru-seruan. Nyanyi, please, tuh. Nyanyi, please. Nyanyi lagu selain perfect, coba lagu apa? Lagu apa? Cek sepuluh. Lagu apa? Lagu Apo. Lagu Apo, ya. Lagu liat aja, ya, Kak. Coba. Genggam tanganku sayang, dekat tanganku peluk diriku, berdiri tegang di depan aku, cium keringku untuk yang terhindu. Bukan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka. Bukan cari aku, ku ada untukmu. Wuuuuh. Habis ini nanti malam kita mau ada pesta di rumah, nanti Dina nyanyi semua lagu. Pokoknya penyanyinya Dina Siontar Malam ya. Eh, tapi nanti, lu kan yang ngurusin acara, jangan sampai panggung nyanyinya gelap dong, anakku gelap, dicek, ada lampu enggak. Ada deh. Duh, takut deh. Oke, jadi ceritanya, Kak Igun tuh dari kemarin nggak boleh pulang ya, Din. Karena rumahnya lagi di dekor. Gitu. Kayak Raisa katanya. Besok kita jalan-jalan ke Bogor ya, Din. Ke Luberger. Kita ke Bogor nih, besok. Aku... Apa? Kenapa? Kenapa lo nggak ikut ke Bogor? Ada acara. Jadi besok aku mau ke Luberger Bogor, mau ke Manja, kita mau makan Sobuntut. Oke, kita hangout ya. Iya. Besok kita ke Bogor. Kita ke Bogorski. Nggak perlu pakai topi sama kacamata. Nggak perlu pakai topi sama kacamata. Nggak perlu duduk pisah meja. Jadi kemarin tuh gara-gara Mas Willy ya, foto itu ke... Ke Spill. Ke Spill. Oh, ini ada Jeddy. Jeddy ini makeup artist juga dari Thailand. Oh my God. Kita live sama Jeddy ya. Oke, kita live sama Jeddy. Aku live sama Jeddy. Jeddy. Jeddy's from Thailand. Halo. Halo. Oh my God, this is a very good time. This is Andina, Jeddy. Nice to meet you. I'm excited to see you in Indonesia. Yes, of course. Did you follow Andina already? Yes, already. And today, Jeddy, today, Andina's wearing Thailand designer. Oh, really? Beautiful. What's your name designer? Poem. Oh, okay. Popular in Thailand. Yeah. Jadi, teach Andina Thai language then. Sawadee kha. Sawadee kha. Thailand. Thailand. Sawadee kha Thailand. Sawadee kha Thailand. Oh, begini, think. Sawadee kha Thailand. Sawadee kha Thailand. Yes, very good, very good. And now, I want to teach you. Please, teach me. kalau sawadika itu berarti kok di indonesia apasih? selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam halo apa kabar halo apa kabar halo apa kabar hahaha oh my god terima kasih banyak ya team right now happy new year happy new year too see you indonesia of course goodbye bye wow ada siapa lagi ya kayaknya mbak Yuni udah mulai capek di Indonesia nanti aku sama Andina ini udah mau nyampe ke tempat makan nanti aku live lagi dari tempat makan ya soalnya ribet goyang goyang stay tuned